Intro Halo teman-teman online nya aku Di video kali ini aku mau ngajak kalian Masak-masak online bareng lagi nih Masaknya menu tanjil Buka puasa dan pastinya Menu ini tuh sangat amat Disukai anak-anak nih Menunya apa? Menunya itu Pai sayur Untuk cara masaknya gimana Langsung saja aku praktekin Dan aku informasiin bahan-bahannya ya Untuk bahannya ini teman-teman Tidak aku informasiin sekarang Nanti aku informasiin pas masak sekalian ya Pertama-tama kita bikin dasaran Pai nya dulu teman-teman Untuk bahannya 200 gram Tepung protein sedang Bisa juga menggunakan protein yang rendah ya Tapi jangan menggunakan yang tinggi Agar adonannya atau Pai nya nanti tuh crunchy Ini 200 gram Terus menggunakan margarin Aku menggunakan Forvita 150 gram Kalau kalian mau menggunakan telur Nanti margarinnya 100 gram Dan pakai 1 buti telur Karena aku lagi mengurangin telur Jadi aku menggunakan Full margarin saja 150 gram ya Ini aku masukin Tadi ini sudah aku timbang Beratnya itu 150 gram Kurang sedikit ya Ini aku masukin ke sini Semuanya Ini sudah aku masukin Teman-teman Langsung saja Aku campur Menggunakan tangannya Karena margarin ini sudah asin Jadi gak aku tambahin garam Kalau kalian menggunakan butter Yang unsalted butter itu Aksaran ini ditambahin garam Agar adonannya Atau base nya itu tuh Asin ya Rasanya ya Adonannya sudah selesai Terus mau langsung Aku cetak ke loyang Kalau kalian mau Gilas ini Terus dipipihin dulu Silahkan Tapi aku gak mau Aku gilas Langsung saja Aku masukin ke cetakan Aku menggunakan cetakan Pai yang seperti ini Teman-teman Jadi nanti memudahkan kita Untuk mengangkat Adonan Pai nya ya Atau Pai yang sudah jadinya ya Aku masukin ke sini Dan aku cetak Nah Seperti ini teman-teman Tinggal dicetaknya tuh Ditekan-tekan saja Ini aku cetak dulu ya Dipenjet-penjet Seperti ini saja Teman-teman Sampai membentuk Adonan lingkaran Seperti ini ya Tapi kalau kalian Mau digilas Silahkan saja Ini aku lebih mudah saja Gak aku gilas Cuman aku peyat-peyat Menggunakan tangan Menurut aku Lebih cepat Dan tidak ribet ya Hasilnya seperti ini Teman-teman Kalian lihat Ini gak aku isi penuh Karena memang Loyangku ini tuh Dimensinya tuh Apa ya Atasnya tuh tinggi banget Jadi gak aku isi penuh Ini mau aku oven dulu Biar adonannya ini agak kering Baru nanti aku Kasih isiannya Namun di atasnya ini Mau aku kasih beras Biar adonannya itu Gak Lembang ya Ini Caranya Kasih Apa ini Paper bread Apa Pokoknya kertas buat Manggang Roti Kemudian Di atasnya ini Dikasih beras ya Teman-teman Kalau kalian Gak punya beras Bisa menggunakan Apapun itu Terserah Bisa menggunakan Pasta Bisa Terus Menggunakan Kacang hijau Kacang kedele Apapun itu Bisa Seperti ini Teman-teman Terus Dipanggang Dan setelah ini Nanti langsung saja Kita bikin Isiannya ya Oke teman-teman Aku sudah Nyalain kompor Terus kita lanjut Tumis-menumis Aku tumis Menggunakan Butter Kenapa Menggunakan butter Agar aromanya Lebih wangi ya Nanti ya Ini aku Kasih butter Lumayan Banyak Terus aku Masukin Bawang bumbe Sama bawang putihnya Ya Ditumis Sampai wangi Teman-teman Kalau sudah wangi Aku masukin Daun bawang Sama Wartelnya Keju Sama Bayam rembusnya Nanti dimasukin Terakhir saja Aku tumis-tumis Lagi Setelah daun bawangnya Layu Aku matiin Kompor Terus aku Masukin Susunya Masukin Susunya Secukupnya Saja ya Teman-teman Dikira-kira Saja Ini aku Masukin Susu Secukupnya Saja Setelah Ini aku Seasoning Menggunakan Garam Garamnya Sedikit Saja Karena kejunya Sudah asin Ya Teman-teman Aku Tidak Mau Terlalu Asin Juga Sedikit Terus Dikasih Merica Bubuk Mericanya Menurut Selera Saja Aku Tidak Mau Terlalu Banyak Mericanya Setelah Itu Baru Dimasukin Keju Sama Bayamnya Aku Masukin Semua Ini Kejunya Aku Pakai Banyak Setelah Ini Aku Masukin Telurnya Satu Butir Telur Kalau Kalian Pengen Menggunakan Dua Butir Telur Silahkan Kalau Aku Menggunakan Satu Butir Telur Saja Terus Aku Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Teman-teman Dipastiin Harus Tercampur Rata Hasilnya Seperti ini Teman-teman Ini Berhubung Adonan P Nya Tadi Sudah Selesai Di Oven Langsung Aja Aku Masukin Ke Adonan Kemudian Aku Oven Selama 30 Menit Adonan P Sudah Jadi Teman-teman Ini Sudah Lumayan Ngeset Aku Masukin Ini Feeling Atau Isian Sedikit Sedikit Demi Sedikit Takutnya Kebanyakan Ya Ini Seperti Ini Ini Sudah Masukin Kesini Semua Teman-teman Aku Coba Tata Ya Ditata Biar Cantik Biar Rata Juga Kalau Kalian Mau Kasih Atasnya Taburan Keju Juga Bisa Teman-teman Tapi Kali Ini Aku Tidak Mau Kasih Taburan Keju Itu Opsional Saja Ya Nah Kondisinya Seperti ini Teman-teman Looknya Kalian Lihat Cantik Banget Ini Langsung Saja Aku Panggang Sekitar 30 Menit Nanti Menyesuaikan Saja Menggunakan Api 180 Derajat Nanti Kita Ketemu Lagi Pas Adonannya Sudah Mateng Hasil 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 Seperti Seperti Ini Teman-teman Cantik Banget Warnanya Kalian Tau Kecoklatan Dan Ada Hijaunya Juga Ada Orangenya Nih Seperti Ini Ini Mau Aku Keluarin Dari Loyangnya Ya Aku Saranin Kalian Menggunakan Loyang Seperti Yang Aku Punya Karena Apa Kalian Lihat Ini Gampang Banget Meluarinya Kalian Tinggal Siapin Kayak Gelas Kayak Aku Punya Ini Atau Terserah Apalah Itu Tinggal Seperti Ini Langsung Keluar Dari Loyangnya Adonan P Ini Crunchy Banget Dan Ini Pasti Disukain Anak Anak Banget Ini Kalian Lihat Warnanya Cakep Banget Kan Seperti Ini Dan Ini Menu Tajil Yang Sangat Amat Mudah Dibuat Dan Harganya Murah Oke Teman Teman Sesi Mas Sudah Selesai Kalian Lihat Itu Paik Cantik Banget Nanti Tinggal Dipotong Pas Buka Puasa Tiba Resetnya Sangat Mudah Kalian Wajib Mencoba Karena Anak Anak Pasti Suka Ini Sangat Berbisi Buat Kalian Yang Lagi Diet Juga Bagus Banget Dimakan Pas Lagi Diet Mengenyangkan Kayak Protein Karbohidrat Sayurannya Juga Ada Oke Sekian Video Dari Aku Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Bye